Kurnia Diesel oke Kurnia Diesel oke Kobota yes Baik mari kita jalan Kita berangkat dan posisi saat ini Sudah sampai di Kalbatang Baik ini posisi Untuk yang Kedua kalinya Yaitu di tempatnya Bapaklan Dimana mempunyai dua buah traktor G3000 sepa Sudah kelomoh Baik nanti akan kita cek Kita bersihkan Ada pun nomor mesinnya adalah RD85 DI2T 22 6 3 2 2 2 2 2 6 3 2 8 Baik ada pun yang satunya Di sebelah Sini Sahabat Ini RD85 Sudah seri S Sudah seri S Nomor serinya adalah ADG ADG atau ADC Kurang jelas 3602 3602 Di sebelah Di sebelah Baik setelah tadi Dari Desa Mawe Congkrang Ini melanjutkan ke Desa Majan Majan ya mas ya Desa Majan Ada pun Ini adalah Di sele RD85 DI DIS Ya DI2S G3000 sepa Ada pun nomor mesinnya adalah CEN2675 Ya ini Sudah ada tanda-tanda Ringnya mungkin Mulai aus Baik ini nanti akan kita Cek ya Istilahnya Kira-kira apa yang perlu Diganti gitu Sahabat semua Di Desa Majan ya Yang mesinnya adalah RD85 DI 2S Mas Yang jenengan itu Mungkin perlu Ring sekirus Mulai tondo-tondo aus Mas Jadi nanti Yang penting Nanti Holi ini telat ya mas ya Setiap 100 jam Terusnya diganti Mas Holi ini mas Setiap 100 jam Terus filter udara ini Jangan lupa Dikasih Holi Supaya Perawatan dari Luar Itu Yang jenengan tertip Yang ganti Holi Ini Yang nanti tertip Yang kai filter udara Yang itu Ringnya ya Gampang Barus Masalah Rebetannya Masuk ke dalam Ruang Bakar Baik sahabat Mungkin Saya cukupkan Sekian dulu Disini Nanti kita akan Melanjutkan Menemui Sahabat-sahabat Yang lain Khususnya Di wilayah Magelang Baik Kita lanjutkan Di tempat Yang lain Tentunya Masih bersama Kurnia Disel Magelang Nomor Mesinnya Adalah 1810 BU 1810 Lampu Nah Pada Pecah Sudah Keluar Oli Lewat Sini Sini Saya Sudah Sampai Di Jusun Temanem Tempat Pak Nasirun Nah Pak Nasirun Ini Perawatannya Diperhatikan Olinya Setiap 100 jam Terus Filter udara Ini Terus 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 Kali ini Saya sudah Sampai dibusun bunga sari mesinnya mesinnya adalah kobota RD110 yaitu 10 pk digunakan untuk tracer ini jadi perawatannya diperhatikan supaya mesinnya awet setiap 100 jam kerja filter udaranya dengan kan iku tracer ini kan mesti ngebul ya ngebul dan itu filter udara itu harus dikasih oli supaya kotoran itu nampel untuk itu udaranya ke ruang bakar sih jadi itu maka karpet shaker weng shaker niku awet beton gipak maturusun sangat diganggung-gugung gale muki-muki awet lantar jenisnya tersebut ya baik sahabat mungkin saya cukupkan sekian di tempat Pak taseran kita lanjutkan lagi ya di desa yang lain atau di desa sekitar sini tentunya yang menggunakan diesel kobota baik kita lanjutkan perjalanan kurnia diesel oke kobota yes kobita jenisnya awet